Total siswa yang ada di Amerika Serikat sekitar 250 ya, dengan Kanada. Dan memang semua rata-rata belum ada apa mendapatkan wansaku, kemudian tuition fee juga, terus living course sampai sekarang. Hal ini dirasakan mahasiswa Papua di Amerika Serikat dan Kanada sejak Januari 2022. Para penerima beasiswa pemerintah Provinsi Papua mengaku keresahan ini muncul setelah perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus diundangkan pada 2021 silam. Imbas aturan itu, 10% dana pendidikan yang dikelola Pemprov Papua dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota Papua. Selain dana yang mandak, BPSDM Papua juga mengeluarkan surat keputusan berisi pemulangan di 84 mahasiswa di Amerika Serikat dan Kanada dan 41 mahasiswa di Selandia Baru. Menurut SK itu, mereka dipulangkan karena tak menyelesaikan kuliah tepat waktu. Sisi lain, biaya hidup kadang masuk terlambat, akhirnya kita tidak bisa beli buku akses online karena semua akses harus melalui online. Dan kalau memang kita tidak punya buku, maka otomatis kita pergi ke kelas juga percuma karena kita tidak bisa kerjakan tugas-tugas lewat online. Hal-hal seperti ini membuat nilai kita jatuh. Nah, kita harus ulang lagi. Atas keterlambatan pembayaran, BPSDM Papua mengaku justru pihak kampus yang belum menyerahkan invoice biaya perkuliahan. Mahasiswa juga bilang BPSDM Papua punya sistem administrasi yang semrawut. Soal ini, mereka juga sudah mengadu ke Komisi 5 DPR sejak September 2021. Tapi, hasilnya nihil. Soal data-data itu, memang kebanyakan kesalahan teknis seperti memang namanya kayak nama-nama sisa, kebanyakan ada yang sudah seharusnya sudah dipulangkan, sudah selesai. Namanya juga masih tetap dikirim, oh ya nama ini harus pulang. Sedangkan orangnya memang sudah ada di Indonesia, sudah selesai sekolah, sudah berkeluarga seperti itu. Sekolah antara kampus dan pihak BPSDM, dikarenakan email BPSDM yang selalu ganti setiap tahun, jadinya dari pihak kampus mungkin sudah kirim, tapi itu mungkin email lama dan dari BPSDM sendiri tidak komunikasikan langsung ke kampus. Masalah-masalah seperti begini sudah pernah terjadi dari sebelumnya, di 2017 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ini terjadi lagi, pihak sekolah bisa lebih tegas lagi mengambil keputusan, sehingga kami akan dipulangkan dengan cara yang tidak terhormat. Dan ini juga memalukan, bukan cuma pemerintah Provinsi Papua, tapi negara ini. Negara kita Indonesia ini akan menjadi sesuatu cemoh. Jadi ke depan mau melakukan kerjasama, juga orang pikir-pikir juga. Terima kasih telah menonton!